Anggaran yang sudah dipersiapkan oleh Pemkap Kuburaya berbentuk hibah dan diamanahkan kepada BPN Kabupaten Kuburaya melalui program daerah atau proda sebesar 70 juta rupiah. Program ini diluncurkan guna membantu masyarakat kurang mampu dan belum mendapat prioritas reforma agraria di Kabupaten Kuburaya. Program akan tersebar di enam desa, yaitu Desa Mekarsari, Parit Baru, Desa Kapur, Sungai Asam, Sungai Ambagah, dan Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya dengan calon pengajuan 164 bidang. Bupati Kuburaya, Muda Mahendrawan, mengatakan bantuan sertifikat tanah masyarakat dari pemerintah Kabupaten Kuburaya ini juga dalam rangka membantu masyarakat dalam kepastian hukum hak atas tanahnya. Yang pada akhirnya masyarakat bisa merasa aman dan tentram terhadap kepemilikan tanah tersebut. Terutama yang berkaitan rumah tinggal masyarakat, karena ini kan menyambil kepastian hukum. Supaya mereka rumah tangannya tenang, kalau sudah sertifikat, karena ini kan rentan konflik internal. Kalau bukan konflik keluarga, kalau sudah sertifikat kan itu akan lebih baik dan menjamin pemerintah lebih aman untuk anak-anak dan keluarga. Muda menambahkan calon penerima sertifikat tanah proda tahun 2019 telah diseleksi kelengkapan berkas pengajuannya. Selain itu, kepemilikan tanah juga bebas tumpang tindih agar penerbitan sertifikat oleh pihak kantor pertanahan Kabupaten Kuburaya dapat dilakukan. Septapon TV memberi tekan.